Intro Peringati Hari Buru Internasional di bulan Mei Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi Gelar Tabur Bunga di Makam Marsina Bertempat di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Senin Pagi 1 Mei 2023 Kegiatan Tabur Bunga tersebut dihadiri Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi Kajari Nganjuk, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jajaran For Pimcam Sukomoro Serta Keluarga Marsina dan Serikat Buru Indonesia di Kabupaten Nganjuk Kang Marhen juga terlihat menaburkan bunga di kuburan buyut, ibu, serta kakek nenek Marsina Yang tidak jauh dari tempat pemakaman Marsina Ditemui kabar Nganjuk, Marhen Jumadi menjelaskan Alhamdulillah, hari ini memperingati Hari Buru Internasional Tadi malam, juga ada pengajian istigosahan di balai desa Kemudian pagi ini, jalan sehat Beberapa dari Serikat Pekerja di Kabupaten Nganjuk Alhamdulillah berkumpul Kemudian yang ketiga, doa bersama di sini Ini kita memang ingin mengingatkan bahwa Hari Buru juga penting bagi orang-orang kecil Terutama kaum-kaum Marhen ini, termasuk kaum buruh Bahwa buruh itu harus diperjuangkan Dan Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan di Nganjuk Yang baru, juga kita sudah tekankan betul Pentingnya komitmen, hak-hak buruh harus direalisasikan Dan harus dipenuhi Alhamdulillah, ini adalah perangkaian Kita memperingati Hari Buru Internasional Tadi malam, sudah pengajian Istri Gosa, doa di balai desa Kemudian tadi pagi, jalan sehat Beberapa dari Serikat Pekerja di Kabupaten Nganjuk Alhamdulillah banyak kumpul Kemudian yang ketiga, kita doa bersama di sini Sama tak berbunga Ini kita memang ingin mengingatkan bahwa Hari Buru itu juga penting bagi orang-orang kecil Terutama kaum-kaum Marhen Kamu ke Marheni, termasuk kaum Buru Bahwa buruh itu harus diperjuangkan Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan di Nganjuk juga Yang baru-baru juga Kita sudah tekankan betul Pentingnya komitmen, hak-hak buruh harus direalisasikan Harus dipenuhi Sementara itu, Marsini, kakak Marsina menjelaskan Untuk Maide, semoga perjuangan teman-teman buruh ke depannya Semakin lebih baik UMR-nya juga bisa mengikuti Dan bisa untuk mencukupi kebutuhan Ekonomi rumah tangganya Untuk Maide, semoga perjuangan teman-teman Teman-teman untuk ke depannya Kehidupannya lebih baik UMR-nya juga bisa mengikuti Bisa cukup untuk mencukupi kebutuhan Ekonomi rumah tangganya Untuk adik saya sendiri Harapan ke depan Semoga teman-teman itu selalu mendoakan Karena Marsina yang diharap sekarang hanya doa Kalau kasusnya mungkin sudah tidak punya harapan Tapi doa untuk Marsina Karena Marsina itu meninggalnya dalam keadaan punjang Belum punya keluarga Jadi yang mendoakan adalah generasi penerus Terus menerus untuk mendoakan Meskipun hanya setahun sekarang Dari Nganjuk Siti Nurholifah Melaporkan